salam satu hobi teman-teman sahabat rezoran mental fish dimana aja berada buat para keeper para penghobi tentunya salam dari saya salam kenal dan buat para teman-teman semua tentunya yang baru mampir yang baru nonton yang lagi nonton tentunya saya coba kan selamat menonton mudah-mudahan ada inspirasi baru berbagi wawasan dari saya sekedar inspirasi lah buat teman-teman semua nah jadi seperti teman-teman perhatikan cana aurantia cana aurantia makaluta ya berasal dari Indonesia eh dari Indonesia dari India wilayah timur di Bruggan Asam di sungai Berhama Putra ya teman-teman jadi cana aurantia ini size 40-45 kalau tidak salah sih dari beberapa sumber yang saya baca untuk size jumbunya yang masuk cuman untuk lokality luar sana saya juga belum pernah tahu karena memang saya gak pernah membesarkan nih untuk cana-cana untuk luar saya lebih membesarkan cana-cana ikan-ikan endemik dari negara kita sendiri negara Indonesia seperti YS dan lain-lain lah yang dari Indonesia nah terus yang selanjutnya cana auranti ini masuk ke Indonesia tentunya melalui perjalanan jauh iklim yang berbeda disana 18-28 idealnya hutan hujan tropis masuk ke tropis nah jadi disini tergugahlah berbagai inspirasi kepada teman-teman semua terutama yang ingin coba beli auranti apalagi barang PO ya teman-teman jadi pengertian barang PO itu adalah barang pay order jadi barang ini gak ada di tempat jadi menyiasati ngedatengin ikan ini dari luar baru nyampe ke Indonesia dan disebar ke reseller masing-masing dengan harga yang murah jadi menjual harga murah ikan cana auranti ini si pembeli juga diwajibkan ya membacalah peraturan atau peraturan lah terus ngasih DP transfer ngasih DP atau bayar cash nanti barang datang sesuai perjanjian seperti itu teman-teman nah disitulah tergugah saya lebih ngasih ya wawasan lah kepada teman-teman semua tentunya barang murah itu sendiri tentunya tidak menawarkan ikan itu semua sama seperti ikan-ikan yang barang mahal karena memang ikan auranti ini tadinya cukup lumayan mahal ya teman-teman contoh ini size 13 14 15 tadinya tembus di harga 600 700 bahkan 800 ribu dan size 25 sampai 30 itu bisa 1,5 sampai 2 juta lebih bahkan 3 juta gitu teman-teman dan saat ini barang-barang PO itu menawarkan di bawah 1 juta teman-teman nah jadi saya juga berharap pada teman-teman apalagi buat para pengopi barunya jangan tergoda dengan harga murah jadi kenapa harga yang murah ikan yang baru perlu penyesuaian perlu perawatan yang extra nah jadi mungkin teman-teman takutnya tidak ada pengalaman di situ tiba-tiba beli tiba-tiba beberapa hari ikan mati itu teman-teman kan sayang duitnya lebih baik kita belikan beras kan gitu nah jadi itu semua tentunya tak terlepas dari rasa perjuangan rasa ingin kita ya tentunya teman-teman jadi disini sekedar berbagi tips dari saya mungkin teman-teman ingin coba atau yang sudah beli ikan-ikan PO tiba-tiba di rumah mati dan ingin coba beli lagi apa aja sih yang kita lakukan yang harus kita terapkan sebelum kita beli-beli barang baru barang PO bukan lokality dari Indonesia jadi tentunya yang pertama yang ukuran besar kecil itu kita lebih jeli lah tanya ke penjual ikannya bebas dari penyakit tentunya tetap disarankan ke outlet-outlet atau kiosk-kiosk terdekat lah tentunya teman-teman bisa memilih langsung melihat langsung bertanya langsung kepada penjual karena memang sifat kadang penjual ini kadang juga tidak menyalahkan gitu teman-teman ya kadang ikan bagus bagus berapa bos ini oke bos kirim-kirim nah gitu nah jadi itu juga kurang ideal kalau buat saya jadi lebih jeli lebih bagus datang ke outlet walaupun agak sedikit mahal ya lebih seperti itu nah jadi jika memang teman-teman memiliki dana lebih atau pengen yang lebih ready jadi lebih baik sabar atau cari teman-teman yang kepepet yang lagi butuh duit jadi belikan seperti itu teman-teman nah jadi tips yang pertama tentunya bebas penyakit tadi yang kedua tentunya tubuh lengkap jadi mulus sesuai dengan ya ikannya mulus bagus gitu teman-teman bebas dari luka-luka terus yang selanjutnya mungkin untuk kelebihan dari ikan itu sendiri simet, gondrong dan segala macamnya itu mungkin bisa teman-teman pilih masing-masing nah terus yang selanjutnya memang yang perlu diperhatikan dari segi penyakit tadi apalagi yang besar itu biasanya dominan sekali sangat booming sekali terkenal sekali bahkan saya sendiri udah dua kali tiga kali itu menemukan pancing di dalam tenggorokan auranti jadi waktu itu juga terakhir itu membeliin teman karena memang saya waktu itu jual disini nih lebih mahal gak jauh sih sekitar 200 ribu jadi teman sesuai budget dia dia lebih tertarik sama yang punya teman saya yang satunya lagi gak taunya ikannya pancing ada pancingnya setelah dua bulan mati nah disitu ya serba salah kan kita mau minta ganti meminta apa sedangkan si penjual juga gak tau apa-apa kan gitu nah kita lebih bijak disitu teman-teman nah terus cara memilihnya ya tentunya lebih jeli lah kalau yang untuk beli-beli jauh tanya ke penjual mungkin yang dekat kita lebih pilih ya ikan-ikan yang memang benar-benar sehat ini kebetulan bukan barang PO ya udah 3 bulanan ikan ini 3 bulan 3 bulanan lah masuk ke Indonesia dari ses 6-7 kalau tidak salah nah ini kemarin iseng-iseng aja saya ambil untuk di rumah coba-coba lah karena memang gak pernah nih main ikan-ikan kecil untuk aurantinya selama ini main yang ses jubuhnya nah terus perawatan apa aja sih yang saya lakukan di rumah kalau ikan baru tentunya teman-teman lebih perhatikan dari segi air tentunya teman-teman jelas kondisi air sini dengan sana itu berbeda walaupun sama-sama air kebiasaan dia jelas berbeda apalagi dari perjalanan jauh mabuk jalan seperti itu jadi untuk upayakan ikan ini benar-benar nyaman jadi hindari dulu penggunaan lampu tentunya seperti inilah settingan tank saya biasa aja pakai pasir ya jadi agak mengurangi kotornya air jadi biar tetap teresap pasirnya dulu nah untuk perganjian air juga tidak disarankan untuk sesering mungkin mungkin agak dikurangin aja dikit terus tambah lagi ya gitu teman-teman ya terus untuk pola paka nah pola paka ini sendiri tidak disarankan untuk ikan-ikan untuk yang yang apa yang berserat tinggi lah intinya ya jadi lebih disarankan lebih yang empuk-empuk kalau untuk yang kecil-kecil nah kalau disini memang saya kasih ikan-ikan kecil ya sepertikan ikan maskernya sekecil-kecil yang halus-halus itu saya kasih nah seperti ini ini sementara bebas pompa yang saya lakukan jadi penyiksaan di awal nah mungkin lebih disarankan ya beri pompa dan airasi yang cukup penyuplai udara langsung ke dalam air walau si ikan soalnya ini tipe-tipe ikan gabus-gabusan jadi dia langsung menghirup udara dari luar cuma lebih baik lagi kita beri tambahan airasi itu teman-teman nah jadi sekedar untuk tambahan mungkin teman-teman di rumah ingin pilih jantan atau betina nah disini ngobrol tentang ikan jantan atau betina ya tentunya ya ini kebetulan saya skip ya bisa nanya jadi ini prediksi saya betina jadi betina ini seperti gabus lain dia lebih bulat lebih bulky lebih gemuk lebih seksi gitu teman-teman ya dan dari bawah itu rata di atas juga rata ya seperti yang gabus biasa dan kalau untuk si jantan dia lebih langsing dan dari anus juga si betina ini lebih bulat dan si jantan ini lebih ramping kecil gitu teman-teman ya terus dari segi warna bisa teman-teman perhatikan kalau yang betina ini agak sedikit barnya gak begitu pedas dan yang yang jantan itu barnya kelihatan jelas ini ya jelas lebih glowing lah terus dari segi kepala juga di jantan ini lebih panjang besar besar kepala lah cukup lumayan agak mudah kok ngebedainnya nah jadi untuk hal-hal apa aja mungkin yang saya lakukan tentunya untuk air tetap beri tambahan garam ikan dan obat-obatan seperti obat biru yang saya lakukan dan mungkin sedikit panjang lebarnya mungkin ada yang masih kurang mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya mungkin bisa teman-teman tanya di kolom komentar nah terus tambahan lagi untuk ikan cananya jadi mungkin apalagi kalau usia apa usia masih muda masih kecil jadi tidak disarankan teman-teman untuk penggunaan heater apalagi barang-barang PU heater juga itu disetting paling tidak membuat air itu stabil aja di suhu tetap maksimal mungkin di 30 28 30 gitu teman-teman jadi jangan sampai dia ngerasa kaget nah nanti mungkin dia udah agak besar terus udah penyesuaian mungkin baru bisa kita gunakan seperti heater-hater karantina yang lain dan mungkin teman-teman masih ada yang kurang bisa tanya di kolom komentar mengisi waktu luang mudah-mudahan ada manfaat buat teman-teman semua di rumah ajang selaturahmi dari saya salam satu hobi salam reza ornamental fish